Kembali lagi bersama saya di video ini dan kali ini saya ingin mengutip bahwasannya Ratu Adil itu adalah sosok yang sangat berharga Ini menurut Kitab Musasar, versi Kitab Musasar yang menerangkan tentang Ratu Adil Ratu Adil adalah sosok penyelamat, sosok penyelamat dengan Heru Chakra di dalam Ramalan Jayabaya Di mana Ramalan Jayabaya ini menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh dan sangat terpopuler di kalangan masyarakat Khususnya masyarakat Tanah Jawa Di mana kedatangan Ratu Adil ini memiliki kesamaan dengan kemunculan Sang Imam Mahdi atau Sang Mesies Di dalam Risalah Jayabaya menunjukkan kehadiran Ratu Adil dengan lambang Tunjung Putih Semune Pundak Sinumpet Yang artinya seseorang yang berhati suci atau berhati mulia berhati putih Yang masih disembunyikan identitasnya oleh kegaipan Tuhan Oleh kegaipan Sang Maha Kuasa Jadi di mana setelah Ratu Adil ini masa tugasnya atau menjalankan tugasnya sudah selesai Barulah Tuhan akan memperlihatkan identitas yang sebenarnya di hadapan orang-orang Dan Ratu Adil ini akan menjadi sosok yang luar biasa nantinya Dan Ratu Adil ini akan muncul setelah terjadinya zaman atau saat-saat kalabendu Saat-saat kalabendu atau zaman kalabendu merupakan zaman di mana tidak ada jalan keluar Semua jalan tertutup dan tidak ada lagi yang bisa lolos Di mana zaman-zaman kalabendu itu akan menjadi tanda Selesainya tugas dari Sang Ratu Adil Di mana zaman kalabendu itu diprediksi oleh Sang Jayabaya Akan terjadi di antara tahun 2024 sampai 2025 Di mana zaman-zaman kalabendu itu akan membuat orang-orang Jawa kehilangan arah Yang ada di dalam ramalan Jayabaya dengan ayat yang berbunyi Wang Jawa kaya gabah diinteri Orang Jawa akan kehilangan arah Kehilangan jalan karena semuanya tertutup Semuanya terbendung Dan kalabendu itu masih terus berlangsung sampai tahun 2100 Yang akan terjadi pecahnya perang dunia ketiga Perang yang mahadasyat Di mana peperangan itu bukan menggunakan senjata tradisional Tapi perang itu akan menggunakan senjata modern Menggunakan jet tempur, pesawat, kapal tempur, dan lain sebagainya Bahkan menggunakan sistem nuklir dan lainnya Begitu luar biasanya perang itu nantinya Setelah perang dunia ketiga itu terjadi Bumi akan vakum Semua manusia akan musnah Dan akan tiba saatnya Tuhan akan menciptakan manusia-manusia baru Dan akan tiba saatnya Sang Ratu Adil akan kembali lagi ke alam manusia Dan akan memperbarui kehidupan manusia Menata ulang manusia dan membangun kembali kerajaan Sehingga Ratu Adil juga dijuluki sebagai Noto Negoro Menata kembali negara dari nol Ratu Adil akan membangun kembali Suatu negara dari nol Itu kilasan video kali ini Jangan lupa untuk sekalian Wajib bagi kalian untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan berikan pendapat kamu di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih saya ucapkan bagi kamu yang sudah tonton video ini Apalagi bagi kamu yang sudah menontonnya sampai habis